Selanjutnya, ini adalah bentukan tentang prediction. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang topik dari teks ini. Topiknya, yaitu membahas tentang keuntungan dan kerugian dari open office dan closed office. Dengan mengacu pada paragraf pertama pada wacana, an open office is an open-planed work environment when there are no enclosed office rooms or walled cubicles for employees, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik perusahaan dapat mengurangi biaya pembangunan perusahaan dengan mendirikan open office, karena tidak perlu lagi membangun sekat-sekat untuk setiap karyawannya. Berdasarkan kalimat tadi, maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah A. He will have an open office setting built. Mudah kan adik-adik? Which of the following is not true of glucose? Ini adalah bentukan tentang unstated detailed question. Untuk menjawabnya, adik-adik bisa lihat kata kunci dari pertanyaan yaitu mana yang salah tentang glukosa. Langkah kedua, adik-adik bisa scan atau skim kata kunci dari setiap option secara sistematis. Kita lihat, option A, It is produced from food during digestion. Ini tertera pada text. B, It is carried in the bloodstream. Tertera pada text. D, It is burned by the body for energy. Tertera pada text. Dan E, It causes blood glucose to rise if it is too much glucose in our body. Ini juga tertera pada text. Maka, jelas dapat disimpulkan bahwa yang salah tentang glukos adalah C. It is a hormone produced by the body. Mudah bukan adik-adik? What does the auto mean by the statement diabetes doesn't interfere with digestion? But it does prevent the body from using an important product of digestion. Glukos, commonly known as sugar for energy. Oke, adik-adik ini adalah bentukan soal tentang restatement of the sentence or clause. Untuk mencari jawabannya, Yang pertama, bisa pahami kalimat yang akan di-restated. Dua, fokus pada topik kalimat. Dan tiga, cari klausa yang memiliki makna yang sama tapi ditampilkan dengan kata-kata yang berbeda. Diabetes tidak mengganggu pencernaan, Tapi akan mencegah tubuh menggunakan produk hasil pencernaan yang penting, Yaitu glukosa atau gula. Maka, berdasarkan kalimat tersebut, Jawaban yang paling sesuai adalah D. Diabetes blocks the body's ability to process sugar during digestion. Diabetes akan menghalangi kemampuan tubuh memproses gula selama proses pencernaan. Gitu, adik-adik jawabannya. Mudah kan?